Ya pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan bagi kita Apa sih yang menyebabkan Cakram depan motor Supra X125 tidak berfungsi Jadi Sebetulnya penyebab-penyebab yang saya lakukan ini Tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan pada motor-motor yang lainnya Sebetulnya saya akan dibantu, tetap saya akan dibantu oleh mekanik Dan saya akan memberitahukan bagi kita Yang menyebabkan cakram motor itu yang depan tidak mau pakam dan tidak gigit Alias ngelos Jadi Pertama sekali Yang perlu kita perhatikan Adalah Bagian di Sentral atas Sentral atas motor Supra X125 Kita melihat di bagian isi master ramp Coba anda perhatikan Ini sudah dibuka Dan Rupanya Seal master ramp ini sudah bocor Jadi otomatis salah satu yang menyebabkan dia tidak mau pakam Cakram tersebut adalah gara-gara isi master ramp Jadi Oke Ini buktinya ya, ini sudah nge-rembos ini Oke, jadi sekarang kita akan membuka Cara membukanya adalah ada jari-jari spesial yang telah saya sediakan Yang telah dipegang oleh mekanik Dan kemudian ada sklip di dalam pen itu Itu harus kita buka Dan Kita tunggu prosesnya ya Ya, jadi seperti itu cara bukanya Itu ada sklip Yang di dalam itu Itu harus dibuka Nah, seperti itu Itu sklipnya ya Nah, itu sklipnya dibuka Dan kemudian Dilepas Isi master ramp Dan setelah itu Kita agak bersihkan sedikit Agak dilap Agak dilap Dan kemudian Kita pasang isi master ramp itu dengan Yang baru Isi master ramp-nya usahakan yang lumayan bagus ya Oke Ini motornya motor sudah rombahan ya Sebetulnya aslinya motor Supra-L125 Supra-X lama Supra-X lama Supra-X cakram Oke Jadi pertama sekali ada pair Ada pen Dapair itu tuh Kita masukkan Nah, jadi seperti itu ya Kemudian Iya, ada rank-nya Dan ada Sklipnya Oke Ya, langsung dipasang oleh mekanik Dan sebetulnya kalau sudah sering membukanya Itu tidak susah untuk memasangnya Seperti yang dilakukan oleh mekanik pakar saya ini ya Itu sangat mudah Ya, diusahakan seperti itu ya Jadi biar benar-benar sklip itu masuk ke kedudukannya ya Karena di dalam lubang itu Biasanya ada kewakan tempat kedudukan sklip Oke Kemudian di tes Dimainkan Oke Habis itu Itu ada karetnya Iya, ada karetnya itu Sebetulnya karet ini untuk menutup Biar debu tidak masuk ya Tidak ada masuk Oke Dan setelah itu Kita Pasang tangkai remnya Dan sekarang kita akan coba Apakah memang benar-benar berfungsi cakram motor supra-ek lama ini Supra-ek cakram ini Atau tidak Setelah kita ganti isi master rem Iya 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 Jadi memang benar-benar Itulah yang menyebabkan Rem cakram depan Blong Atau rem cakram depan Tidak mau gigit Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan Oke 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 Terima kasih.